Intro Akan sangat membantu kalau kamu juga membantu fokusnya sama saya Boleh gak kamu juga mikirin sebuah emosi gitu Emosi yang bikin kamu marah Bisa Entah gimana pas lagi fokus-fokus-fokus Bum gitu bisa kayak ada explosion kayak di Forexnya lagi gitu Oke Sekarang kita coba sama emosi kamu ya Oke siap ya Oke pilih yang mana aja Salah satu Iya kamu nyalain Langsung di tip Oke pegangnya seperti Yes Ini ditaruh Naikin Nah saat disini kamu tutup mata Fokusnya disitu ya Nah saat kamu fokus dan tutup mata Kamu mau Aku mau kamu bayangin sebuah Emosi yang bikin kamu marah Atau bikin kamu sedih Fokusin emosinya disitu Entah gimana itu nyala Koreknya nyala sendiri Jadi pas aku lagi bener-bener Dipik emosinya itu Si koreknya nyala Bukan matanya Ini berhubungan dengan pria Betul ya Buat kamu sedih Buat kamu marah juga Menjadi satu Emosi ini berhubungan saat kamu berpisah sama orang lain Betul ya Dan perpisahan ini mengejutkan begitu Makanya kamu gak suka Betul ya Yes betul ya Betul ya Eksperimennya itu merhasil Bisa ngomong apa yang ada di pikiran aku Apa yang aku pikirin dari emosinya Kejadiannya sampai detailnya Dan terjadi belum beberapa lama Pengayang masih membekas Boleh gak disebutin ini Nama orangnya Jangan Jadi kan aku bayangin Oh sedih terus ditinggal Terus hubungannya sama pria Mau dikasih tau namanya Kayak No way Jangan Jangan Oh yaudah Kalau gitu Oke Saya sudahin eksperimennya disini ya Oke Dipik apinya Pyrokinesis berasal dari kata pyro yang berarti api atau petir Dan kinesis yang berarti gerak Jadi pyrokinesis adalah sebuah kemampuan untuk memanipulasi api dan panas Hal ini dapat tercapai dengan melakukan percepatan partikel untuk meningkatkan suhu hingga mencapai tingkat panas yang maksimal Dan akhirnya dapat memancarkan bunga api sehingga sanggup muncul sebuah api Sebagian besar orang dengan karunia ini mempunyai kemampuan untuk meningkatkan suhu pribadi mereka untuk menghangatkan diri mereka Atau bahkan membakar bahan yang mudah terbakar dan membuat api setelahnya Dan agar saya dapat merasakan memori dan emosi yang dipikirkan oleh Tina Yang perlu saya lakukan adalah meminta Tina untuk berfokus pada ujung korek bekas tadi Dan jika fokus dua orang sudah cukup kuat Bahkan korek bekas yang sudah tidak dapat menyala tadi dapat dinyalakan kembali Oke Tina terima kasih sudah bereksperimen di Lintasi Imaji Mudah-mudahan menemukan penggantinya yang jauh lebih baik Dan jangan sampai balikan lagi tentunya Oh iya oke Mudah-mudahan dia nonton Iya sih Mau saya dulu Gak usah Buka kamu langsung daerah Buka kamu langsung daerah Buka kamu langsung daerah Buka kamu langsung daerah sub indo by broth3rmax